dan hikmah keduanya agar orang itu juga ngikuti kalau nabi aja istighfar umatnya lebih terlebih lagi harus istighfar bahkan kalau di rewata nabi sehari semalam gak kurang dari berapa serah seratus ketika satu dudukan aja ada sahabat yang lain ngitung istaghfirullah astagfirullah ngitung udah seratus itu baru satu dudukan belum sampai nanti sore itu berapa kalau kita kalau kita kalau ingat mungkin kalau ingat jadi itu jadi istighfarnya nabi bukan berarti nabi disini punya dosa bukan tapi untuk mendapatkan makam kurbah kedekatannya kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala terus disini didahulukan suruh bertesbih baca alhamdulillah biham dirabbika muci Tuhanmu terus baru istighfar kata ulama kenapa disuruh didahuluin baca tasbih dulu baca alhamdulillah dulu kok terus baru istighfar karena tasbih atau tahmid itu sebenarnya lazim untuk Allah subhanahu wa ta'ala bukan gak ada urusannya dengan ki kita gak ada urusannya dengan ki kita kita mensucikan Allah kita membenci Allah emang Allah layak untuk dibu dibuji kalau kita istighfar kita istighfar itu karena dosa kita makanya kita suruh istighfar maksudnya sibuk dulu dengan yang Allah dulu baru baru urusan kitanya gitu ada juga yang bilang kenapa tasbih dulu terus baru istighfar biar gak tergambar di otak kita atau otak dulu para sahabat itu sahabat ketika dulu di Mekah itu bener-bener disiksa sama orang-orang kafir kuruh kurais disiksa bahkan makanya disuruh hijroh siksanya apa namanya penderitaannya sangat-sangat sangat-sangat pokoknya sangat lah sampai nabi juga pernah di apa namanya di embargo gitu bahasanya nabi di apa namanya sama sahabat itu sampai makanya cuma pelepah-pelepah pohon daun-daunan karena bener-bener di embargo gak boleh keluar kemana anak-anaknya gak boleh dinikahkan tapi kemenangan kok masih lama gak datang-datang gitu jadi biar gak terpikir kemenangan lama gak datang ini karena Allah lu lupa Allah lupa untuk memenangkan umatnya yang beriman biar gak terpikir kayak gitu makanya kita suruh bertaspih karena mensucikan Allah Allah itu Allah itu suci dari sifat sifat lu lupa Allah suci dari sifat lu lupa suruh istighfar juga khawatir ketika nabi dapat kemenangan terus nabi apa intikom intikom itu nanti khawatir nabi bales dan bales dendam khawatir jadi suruh istighfar makanya ketika fatul mekah ini ketika nabi masuk mekah itu ada sohabat yang karena mungkin saking senengnya dulu kita disiksa kita didolimi sekarang kita bisa masuk mekah bilang hadha yawmul malhamah malhamah dari kata-kata lahm lahm itu daging hadha yawmul malhamah sekarang ini hari maksudnya hari nyembelihda daging kita pantai gitu bahasa kasarnya gitu tapi kata nabi hadha yawmul malhamah ini adalah hari kasih sayang kasih sayang itu nabi karena ketika itu mendapat benar-benar mendapat siksaan dari kafir kurais itu benar-benar udah sangat-sangat-sangat menyakitkan sekali mereka dengan nabi yang ada dari kaumnya sendiri nabi diusir dengan kelihatan keutamaannya secara fisik pun orang melihat nabi itu masa Allah udah jelas ini orang jujur ini banyak kotamanya tapi juga dimusuh musuhin orang-orang kafir kurais makanya jadi istilah dulu kalau orang-orang tua kita atau nenek-nenek kita mbah-mbah kita itu kalau marah-marah cucunya yang nakal bilangnya gimana biasanya dulu itu nakal benar susah dikasih tahu kayak orang kafir kurais kan gitu kafir kurais karena dulu orang kuras benar-benar bangkang gitu ya udah nabi dari dari kaumnya sendiri udah banyak keutamaannya enggak enggak mau nurut makanya jadi istilah kafir kurais terus menunjukkan arti yang berle berlebih dalam bahasa Arab banyak kata untuk namanya bentuk kata untuk menunjukkan sesuatu itu berlebih orang yang alim alimun itu orang yang alim sangat alimnya pakainya alim dipanjangin kalau alim ya sekedar alim tapi kalau banyak ilmunya lagi alim gitu ada rahim sangat penyayang makanya bismillahirrohmanirrohim benar-benar penyayang ini juga ada kata-kata tawab itu yang banyak mengampuni banyak menerima tawabat hambanya kafiru qabuli tawabati ibadih banyak menerima tawabat hambanya hubungannya apa ini dihubungkan dengan tadi wastaqfiruhu ketika orang itu beristighfar minta ampunan makanya ditunjukkan juga sifat Allah itu bahwa Allah itu pengampun penerima atau tawabat makanya kalau kita berdoa itu harus disesuaikan disesuaikan ketika kita andaikan doa minta hujan asma ul khusnah itu kan banyak kita bertawasul dengan asma-asma Allah nama-nama Allah asma ul khusnah yang 99 itu bisa kita pakai tawas tawasulat tapi itu juga harus ada cocok-cocokannya ketika kita minta yang hujan ya pakainya pantunya ya ya rahman ya rahim karena itu bentuk kasih kasih sayang Allahumma rahamni ya rahim ya Allah apa ampunlah apa namanya kasih sayangilah akhudat yang maha penyayang dicocokkan kalau perang perang itu ya pakai asma-asma ul khusnah yang keras keras gitu ya ya cepar yang memaksa yang gitu kalau kita doain karena gedekan palestina apa gitu ya paling gak berakanya ya cepar ya rahim itu musuh Allah ya rahim kok pakainya gitu enggak pas enggak pas Allahumma surni ya nasir ya Allah tolallah aku wahidat yang maha penolong Allahumma firli ya ghofur ya ghofar ampunlah aku buat yang maha yang maha mengampu mengampuni apalagi soalnya pernah saya dulu pernah disuruh doa nikahan gitu ya doa nikahan ada Arab apa Arabnya terus suruh menerjemahin Indonesia gitu mau suruh baca ini kaget ini doanya ngambil dari mana nanya gitu kan dia pokoknya ternyata ngumpulin doa sendiri ditulis-tulis sendiri gitu nah masa doa pernikahan belakangnya ada ya mutakabbir gitu ya ngapa yang mahatakabur gitu ya gitu kan gak pas kalau penikahan ya ya rohim ya rohman ya wadud kasih sayang gitu-gitu dicocokkan dicocokkan makanya kalau dulu di Arab ada namanya asmu'i syekh asmu'i itu ahli bahasa pernah baca ayat al-quran di dekat orang badui orang badui itu orang ya badui kisih kita nyebutnya orang perkampungan tapi mereka itu kalau masalah bahasa Arab pinter-pinter ketika baca ayat yang washariku washariku itu fakta'u fakta'u apa aidiya humma jaza'a ambima kasabana kalaminallah berkangnya inallaha wafurur rahim pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya terus dia membacanya dia akhirnya inallaha wafurur rahim orang badui tadi nanya apa itu bener ayat al-quran kayaknya enggak gitu-gitu padahal terus asmuinanya kamu apalah al-quran enggak juga enggak mungkin al-quran kayak gitu kata orang badui terus akhirnya di apa namanya dibaca lagi ayat yang bener akhirnya yang enggak rahman enggak rahim enggak tapi aziz karena setelah melakukan hat hukuman potong tangan ya aziz yang maha perkasa yang perwibawa kan gitu yang bisa melakukan melakukan hukuman putusannya jadi kalau berdoa juga disesuai sesuaikan itu makna secara umum apa namanya surat an-nasir jadi antara ibrahnya surat ini di ibrahnya surat ini ini kita disuruh bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kepada kita kita suruh bersyukur nikmat apa nikmat Allah banyak kalau di ayat tadi menerangkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada dapat Muhammad yaitu fathu me fathu mekah fathu mekah itu dulu sejarahnya ketika nabi mengadakan perjanjian hudai hudai biah nabi berjanjian dengan orang-orang kurais ketika berjanjian gak boleh intinya genjatan senjata gak boleh berperang selama 10 tahun dan ada kabilah ini yang ikut ke kurais ada kabilah yang satu lagi ikut ke ke nabi tapi yang ikut ke kurais ini ada yang memerangi memerangi kabilah yang ikut nabi berarti itu sudah dianggap pelanggaran akhirnya nabi pun mempersiapkan pasukannya disiapkan pasukannya ketika tahu itu orang kurais takut karena sejahiliyah jahiliah-jahiliahnya orang dulu itu orang Arab itu walaupun disebut jahiliah kalau masalah janji itu benar-benar dipegang kalau baca sejarahnya orang Arab itu walaupun jahiliah dulu itu yang terkenal masalah karom diantaranya masalah kedermawanannya itu terkenal kedermawanan orang Arab termasuk yang jadi ikon kedermawanan itu ada namanya hatim at-ta'i hatim at-ta'i itu penyair hidup sebelum Nabi ketika Nabi diutus sudah meninggal itu terkenal sampai sekarang kalau dibuat sair-sair itu memuji kedermawanan yang disebut hatim at-ta'i itu dermawan kadang sehari nyembelih unta itu berapa dibagi-bagikan ke orang unta yang disembelih bukan sapi harga unta itu berapa itu disembelih bagi-bagikan pernah ditanya ada yang datang nanya adakah orang yang apa namanya yang lebih dermawan ketimbang kau kata hatim at-ta'i ada siapa itu pengembala kambing itu kata hatim at-ta'i kok bisa kata hatim at-ta'i aku pernah perjalanan di perjalanan di padang pasir ketika aku sampai ke pengembala kambing aku disukui makanan makanan apa otak otak kambing katanya ketika disukui dimakan ditanya sama yang pengembala kambing tadi enak enak akhirnya disukuin lagi terus habis disukuin lagi ketika dah selesai keluar dilihat di luar itu ternyata tersembelih sepuluh sepuluh kambing kaget dia ini kambing berapa kambing ini kenapa disembelih semuanya kan kamu tadi bilang ini katanya enak yaudah akhirnya aku sembelih aku sungguhkan lagi karena habis itu akhirnya dia terus menyembelih untuk banyak dibagikan orang rasa syukurnya juga itu yang bisa nyaingi kedermawannya hatim atau itu menurut dia itu menurut dia jadi terkenal orang Arab itu sebut dulu zaman jahili terkenal karom dermawan terus ikromit doif memuliakan tamu memuliakan tamu bahkan kalau ada istilah itu kadang dia gak makan yang penting tamunya makan bahkan tamunya itu disuruh nginep disitu di tempat yang enak ternyata dia ketika malam itu dia di luar rumah melihat tidurnya atasnya langit dia sama keluarganya ada yang ketika tamunya datang apa namanya disukuin gitu terus tamunya di luar makan dia di dalam ya kalau bahasa kita kayak piring itu sendoknya di di apa di ketuk-ketukin biar kelihatan di dalam makan padahal sebetulnya di dalam juga gak makan ada itu terkenal karomnya orang 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 Arab terus megang janji megang janji abu sufyan itu kan penggedenya orang kurais termasuk musuhnya nabi lah gitu walaupun akhirnya ketika fatwa mekah ini juga masuk islam juga termasuk mertuanya nabi juga dulu pas sebelum masuk islam pernah datang kemana itu ke ke kaisar romawi di damaskus di damaskus ketika ditanya disana siapa apakah datang ini gini ya disana itu ada yang dianggap nabi namanya muhammad gimana dia dia jujur padahal dia bohong muhammad itu gini digambarin jelek bisa tapi itu gak kalau dalam pikiran orang dulu walaupun jahiliah itu gak kayak gitu gitu gengsi kalau nyebut apa namanya yang gak sesuai gitu geng gengsi itu jahiliahnya orang dulu masih megang megang amanah megang jen megang jenzi bahkan juga apa namanya melacakan perempuan itu gak berani sejahatnya sejahatnya abu jahal itu dulu nabi ketika mau hijrah itu dikepung di rumahnya diambil dari kaum misalnya pemuda kaum sana pemuda kabilah sana kabilah sana nanti andaikan apa namanya ketangkep semuanya kan berarti musuhnya banyak orang islam musuhnya banyak dari kabilah kabilah sana bani hasim musuhnya banyak tapi ditanya kenapa abu jahal gak berani masuk ke rumahnya nabi muhammad langsung itu dulu gengsi gitu karena di dalam nabi muhammad itu punya anak perempuan malu kalau dianggap dia apa namanya cuma melecehkan perempuan dengan buka rumahnya punya gengsian seperti itu itu zaman sehiliyah dulu makanya ditunggu ditunggu dikepung ternyata ketika dikepung nabi udah udah lolos udah sampai gua mana gua fur tersulat mertina ibrahimnya tadi kita bersyukur bersyukur atau nikmat Allah kalau tadi nabi nabi tadi apa namanya fatuh mekkah kita juga bersyukur nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan nikmat itu banyak dan yang paling gede adalah nikmat hidayah atau nikmat iman kita iman kepada Allah itu suatu nikmat yang besar kalau kita dulu denger apa namanya para MC sering bilang apa namanya atas nikmat Allah nikmat iman nikmat islam itu dulu kayaknya cuma lewat sekarang kalau dibikir-bikir masa Allah bener nikmat iman nikmat islam kita percaya Allah itu ada dan Allah itu satu itu sesuai fitrah manusia mesti secara fitrahnya orang itu nganggap Allah itu juga ada dan satu terus gak ada gak ada apa namanya gak ada sekutunya baik dari manusia atau apa gak ada sekutunya kalau orang ada mensekutukan Allah dengan manusia itu dijawab sama Al-Quran bahasa Al-Qurannya sederhana inna apa kanayakulanit ta'am ketika ada orang mensekutukan Allah menganggap Nabi Isa atau Maryam itu adalah Tuhan apa Isa itu Tuhan jawabannya Al-Quran cuma kena yakkulanit ta'am keduanya itu makan maka makan makanan maksudnya apa namanya orang kalau makan ya nanti butuh T.A. T.A.B makan ya butuh mie minum kalau minum juga butuh kensing masa kita nyembah mereka yang T.A.B mereka yang kensing kan gitu kanayakulanit ta'am mereka berdua itu makan maka makan makanan kita beriman kepada Allah Allah itu satu Allah itu ada nah untuk bila kalau kita anggap hewan-hewan itu sebagai sebagai itu Tuhan hewan aja gak berakal gak apa gak punya itu dianggap sebagai itu Tuhan atau kita kita nganggap batu kayu itu sebagai Tuhan nah untuk bila min nah untuk bila min dalik atau kita apa andaikan punya keyakilan gak ada Tuhan itu malah bingung lagi itu malah bingung bingung lagi gimana yang ngatur kalau andaikan gak nganggap Tuhan terus hidup ini tujuannya apa itu bingung bingung orang bingung ya kayak jalan di malam hari terus gelap mau kemana bingung ini nanti jangan-jangan depannya lubang jangan-jangannya depannya ini ada apa namanya ada baga kelaset kesana itu orang bingung atau keyakinan punya Tuhan tapi gak tahu Tuhannya siapa itu juga bingung juga tapi Allah berikan kepada kita kita itu jadi orang muslim orang yang beriman itu termasuk nikmat yang sangat besar jangan kita menganggap oh saya Islam kita juga Islam keturunan dari bapak-bapak kita itu juga dulu sohabat ada termasuk dianggap termasuk sohabat-sohabat yang istimewa yang dari lahirnya sudah Islam itu termasuk yang istimewa bukan hanya sohabat yang masuk Islam karena perang karena apa karena mereka bersih dari mencintakan Allah termasuk sohabat Hasan Hussain Abdullah bin Umar itu dari kecilnya sudah Islam kita juga sama dari kecilnya juga sudah Islam ini benar-benar Alhamdulillah kalau kita di keluarga yang non-muslim gitu yang gak bisa bayangkan kita bisa mikir gak sampai nanti masalah ketuhanan nanti gini-gini gitu kita beriman kepada Al-Quran di Al-Quran ada syariat syariat Nabi ada masalah ibadah ada masalah muamalah di masalah nikah ada nanti hukum-hukum pernikahan dalam pernikahan nanti ada istilahnya tolak ada tolak ada tolak satu tolak dua tolak tiga solusi kehidupan makanya sampai ada pendeta di mana di Inggris baiknya kita ambil ajaran agama Islam tapi bukan yang masalah kisos bukan yang hukum penggal atau potong tangan bukan tapi untuk masalah pernikahan kita pernikahan ada kan tolak satu dulu nanti kalau itu bisa dirujuk lagi nanti kan nanti ada masalah tolak dua lagi baru ada tolak tiga kalau itu gak boleh dinikah nanti kalau udah nikah dengan yang lain gini boleh dinikah lagi ada ada aturannya semuanya syariat diatur semuanya di masalah syariat nanti ini yang boleh dinikahin siapa batasnya siapa ya mungkin kalau gak ada aturannya gimana mungkin nikahin saudaranya sendiri nikahin keponakannya sendiri kita gak boleh dekat dekat ke fahisha dekat ke zina nanti kalau sampai terjadi zina ada namanya ikhtilatun nasab bercampurnya nasab itu juga apa namanya secara belukis ke anaknya tapi secara itu siapa gitu-gitu bingung nanti dalam Islam udah diatur semuanya ada ada hukum hukum yang atur untuk kehidupan sehari-hari ada halal ada haram ini boleh dimakan ini gak boleh dimakan ternyata ketika-ketika diteliti zaman sekarang oh ini gak boleh dimakan di dalamnya ada hikmah-hikmahnya kita diharamkan makan daging babi untuk penelitian sekarang diteliti ternyata babi itu mengandung apa katanya cacing bi cacing bita jadi penyakit gini-gini itu diantara hikmah-hikmahnya mungkin yang kita tahu tapi mungkin juga ada hikmah-hikmah yang lain yang gak kita tahu itu bukan sebab ya bukan sebab diharamkannya makan daging babi karena ada cacing bita enggak itu hikmahnya soalnya kalau sebab sebabnya hilang hukumnya juga hilang nanti andaikan sekarang ada alat canggih bisa mensterilkan daging babi dicek udah gak ada apa namanya cacing bitanya terus kalau itu dianggap tadi makan daging babi sebabnya karena ada cacing bita berarti jadi halal dong kalau udah steril sekarang tapi ya tetap enggak hukumnya haram disebut di Al-Quran haram hikmahnya diantaranya tadi ada apa namanya penyakit-penyakit yang terkandung di dalam di dalamnya penyakit-penyakit 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 penyakit